Hai hai hai, halo, ketemu lagi di WKS Link, The Journey of Mining, Construction, Equipment, People. Teman-teman, seringkali kita tertipu oleh bahasa satu bak, dump, truck, satu bak, dump, truck. Sebenarnya untuk clue-nya, untuk membuktikannya, kita cuma harus pegang satu alat meteran. Kita harus benar-benar ukur, bak, truck ini berapa jumlah untuk volumenya. Karena apa? Kita akan tertipu dengan bahasa satu bak. Oh ini aku jualan satu bak, harganya sekian juta dibandingkan dengan satu unit lain. Harganya lebih murah, padahal baknya lebih kecil dari bak yang satunya. Seperti itu saja. Jadi, maka cluenya kita tetap harus hitung bak, volume bak. Karena beberapa kejadian, banyak perusahaan di bidang konstruksi, di bidang proyek itu, termanipulasi dengan jumlah ritase, dengan jumlah berapa rit yang masuk. Sementara, volumenya banyak dilakukan fraud atau kecurangan di lapangan. Harusnya diisi 8 GB, cuma diisi 5 GB. Harusnya baknya itu isi 10 GB, cuma diisi 5 GB. Jadi, fraud terjadi gara-gara kecurangan-kecurangan yang terjadi di lapangan. Jadi, pasti kita akan rugi secara volume. Karena untuk suatu pekerjaan sudah diperkirakan estimasi oleh engineer-engineer sipil, oleh konsultan, itu memerlukan sekitar 10 S, 10 rit dengan jumlah sekitar 80 GB. Tapi ternyata, kok masih kurang banyak? Ternyata cuma di-store pasir sejumlah 50 GB. Mungkin seperti itu. Jadi, langkah yang perlu kita cek adalah ukur bak volume. Volume bak dari armada yang mengirimi, plus di-check ke atas. Di-check untuk jumlah volumenya, seberapa, peres bak atau segini, atau setengah bak, atau malah nggak ada sama sekali. Karena banyak di-project, menurut saya kosong. Truk cuma datang armadanya, tapi cuma di dalam isi baknya, dia tidak membawa muatan. Oke, pertama kali, cara mengukur bak adalah ukur panjang bak. Panjang bak ini, 3,80 cm. Panjang, 3,80 cm. Sekarang kita ukur lebar. Lebar, 190 cm. Jadi, panjang, 3,80 cm. Lebar, 180 cm. Dikalikan tinggi bak. Tinggi bak aslinya adalah, teman-teman jangan sampai kecolongan ya. Kalau bak diametrisnya kotak, ini kita ngambilnya di sini. Tapi kalau untuk bak model perahu, ada siku, itu nanti kita kurangi dengan 0,2. Jadi, kalau ini tingginya 140. Jadi, total volume adalah 3,80 dikalikan 190 lebar, dikalikan 140 panjang. Totalnya berapa, bro? 9,5 cm. 9,5 cm. 9,5 cm. 3,80 cm. Dikalikan 190, dikalikan 140. Ditambah nanti ketinggiannya berapa. Jadi, seperti itu, teman-teman. Kalau untuk bak, cara mengukurnya seperti itu. Subscribe! Subscribe! Tuh. Kalau untuk yang perahu, tinggal total dari jumlah volume, itu dikurangi 0,2 lah. Tergantung gradasi dari kemiringan, tapi cuma kita biasanya ambil akumulasi average-nya di 0,2 kemurangannya. Jadi, begitu teman-teman. Jangan sampai kita berulang kali, diulangi dan diulangi lagi untuk tertipu di bak. Volume bak, jadi, emas ini jumlah ritase masuk sekitar 100, 100 rit, tapi kenyataannya kalau 100 kalikan 10 kubik, kan? 100 kubik, 10 rit, dikalikan 100 kubik, eh 10 kubik ketemunya, kan 100 kubik, tapi kenyataannya yang di lapangan cuman 50, cuman 70, atau cuman 80. Karena, salah di volume. Demikian, teman-teman, mungkin, untuk cara pengukuran bak, untuk mengantisipasi kerugian jumlah volume pasir, itu seperti itu. Jadi, kita harus cek di dalam bak, sama volume bak. Volume bak, sebetulnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Untuk yang bak, otak untuk bak perahu, dikurangi lagi dengan 0,2. Jadi, panjang bak itu berapa? Dikalikan lebar bak, dikalikan tinggi bak. Untuk yang perahu, dikurangi dengan 0,2. Berpikiran, teman-teman, mungkin banyak salah, banyak kata di dalam konten ini. Kami mohon maaf, jangan lupa untuk selalu subscribe, bagi yang belum subscribe. Untuk like, bunyikan tanda loncengnya. Komen, dan share. Jadi, masukan dari teman-teman akan selalu kita tunggu. Komen dari teman-teman di konten ini akan kami selalu tunggu. Karena, masukan dari teman-teman akan mendevelop kami untuk lebih bagus lagi ke depannya. Untuk konten-konten yang lebih bisa berbagi lagi, bisa berbagi pengalaman, bisa sharing knowledge untuk semua ini. Begitu teman-teman, semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesehatan, dan selalu dalam kondisi yang berbahagia.